Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih melihat Pak Burhan, Pak Andi, Pak Marsuki, dan ada banyak orang yang di sini saya kira mempartisipasi dalam diskusi kita pada malam hari ini. Saya sepakat sebenarnya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Burhan, tentu Pak Burhan dengan pengalamannya dan wisdomnya itu bisa melihat lebih baik lagi, lebih objektif lagi tentang wacana kembalinya OJK ke BI ini. Atau lebih tepatnya fungsi pengawasannya itu perbankan ke BI itu. Dan juga yang disampaikan oleh Pak Andi. Saya ingin melihat beberapa hal, poin yang mungkin bisa menambah trigger kita dalam diskusi ini. Jadi memang kalau kita lihat sejak awal pembentukannya itu, atau perposes pembentukan OJK itu sendiri kan sudah menuhai kontroversi. Ada yang pro, ada yang kontra gitu kan. Di sini kalau kita lihat saat itu kan sebenarnya itu Pak Burhan, waktu itu sudah tidak lagi DBI pada tahun 2010 juga kan menyatakan ketidaksetujuannya. Malah beliau mengusulkan agar pasal yang mengamanahkan pembentukan OJK itu dicabut atau LPJK itu dicabut dalam revisi undang-undang kayak gitu. Bahkan kemudian Pak Putu Arisute juga begitu. Beliau bekas kepala, kepala PEPAM kalau nggak salah ya. Dan Pak Darmin, Pak Darmin waktu itu Gubernur BI itu juga menyatakan agar pembahasan ini ditunda terlebih dahulu. Karena adanya kasus di Inggris, di mana malah setelah ada krisis itu, seperti tadi disampaikan oleh Pak Burhan, itu malah disatukan pengawasan perbankan itu ke bank sentralnya gitu kan. Tapi di pihak pemerintah kan itu sangat kencang sekali ya. Yang menarik misalnya Pak Agus Marto waktu itu Menteri Keuangan justru menyatakan bahwa pembahasan undang-undang OJK ini sesuai dengan jadwalnya, artinya diteruskan gitu kan. Dan bahkan waktu itu kan yang menjadi wakil presiden, Pak Budiono, itu ya beliau mungkin kecewa atau trauma dengan kejadian senturi ya. Dan banyak kemudian dibebankan kepada BI. Itu yang sebenarnya mendorong. Saya masih ingat waktu itu Pak Budiono memanggil ekonom-ekonom lah gitu. untuk mendiskusikan masalah ini dan bertanya secara individual apakah setuju dengan pembentukan OJK ini atau tidak. Dan posisinya itu waktu itu Pak Budiono itu memang menginginkan adanya pembentukan OJK itu. Tapi kalau kita lihat pengamat-pengamat dari luar, itu saat itu menyatakan bahwa kita harus lebih hati-hati di dalam memutuskan apakah perlu dibentuk OJK atau tidak. Misalnya ini pendapat dari Sri Nifas gitu ya. Saya kira itu dia dari Bank Dunia atau lupa lagi gitu. Jadi memang sejak awal pembentukannya ini sudah menemui kontroversi. Dan memang trigger yang kemudian menjadikan OJK itu terbentuk itu adalah memang kasus bank senturi itu. Jadi kalau menurut saya secara objektif gitu ya, terlepas tadi disampaikan oleh Pak Buhan bahwa ada proses konglamerasi, kemudian apa namanya nih, teori jangan-jangan tadi Pak. Konsumen gitu kan. Dan seterusnya, itu sebenarnya menurut saya itu masih belum clear argumen mana yang lebih kuat. Dan apakah kemudian dengan adanya konglamerasi, apa namanya, kepentingan konsumen gitu kan. kemudian perkembangan institusi keuangan yang semakin kompleks, maka kemudian solusinya itu adalah pemisahan pengawasan perbankan dari BI itu. Nah itu saya kira belum clear waktu itu. Nah tapi kemudian yang membuat regal sehingga argumen pembentukan OJK itu lebih kuat, itu adalah kasus senturi itu. Nah itu saya kira poin itu perlu untuk kita pahami bersama ya, bahwa memang, apa namanya nih, sampai sekarang pun kemudian kontroversi itu segera masih ada. Nah kemudian, kalau kita lihat perjalanannya, misalnya saja, tadi saya sebutkan, Pak Darmin waktu jadi, apa namanya, waktu di LK itu kan mendukung OJK. Tapi ketika dia menjadi gubernur BI, dia kemudian meminta ditunda. Nah Pak Agus juga posisinya juga agak berbeda. Waktu jadi Menteri Keuangan dia mendorong gitu. Tapi ketika dia menjadi gubernur BI, juga dia agak, ya apa namanya, tidak menunda, atau tapi ya dia agak, inilah, apa namanya, ada agak, ada reserve lah dalam konteks itu gitu. Walaupun ketika itu, saya kira BWOJK itu sudah reserve gitu kan. Jadi memang, saya kira juga di sini orang melihat bahwa memang, apa namanya, pandangan orang, visi orang, persepsi orang itu tergantung posisi juga rupanya gitu. Itu yang kedua. Memang dalam perjalanannya ini, saya kira ada dua hal yang OJK itu belum tuntaskan gitu ya. Sehingga mungkin kelembagaannya itu belum efektif. Yang pertama itulah terkait dengan adanya kultur organisasi yang berbeda. Kita ketahu bahwa BAPK, BAPK PAM LK itu kan berasal dari Kementerian Keuangan. Sehingga, ya kan, kemudian yang pengawasan perbankan dari BI, karena itu disatukan di dalam OJK, dan kemudian itu belum terbentuk suatu atau kultur organisasi yang betul-betul khas OJK itu. Baik menjangkut visi atau menjangkut habitnya dan seterusnya. Ini yang saya kira mungkin juga menyebabkan persoalan di OJK. Jadi masih ada pengawasan yang terintegrasi itu belum terbentuk karena masih adanya silo-silo itu. Ada sekat sektora pengawasan mungkin ya Pak? Di dalam pengawasan itu sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah yang terkait tadi disampaikan itu adalah belum adanya lembaga yang mengawasi OJK ini. Nah ini yang menarik cerita dari salah seorang anggota DPR yang ikut menemuskan undang-undang OJK itu. Ketika ditanya, kenapa nggak ada badan pengawas OJK-nya itu? Padahal ini kan lembaga yang sangat powerful, sangat besar, dan sangat berperan strategis dalam perekonomian. Seperti halnya misalnya BSBI untuk BI. Di sini ada Pak Edi yang baru terpilih jadi anggota BSBI yang baru. Yang menarik itu anggota DPR itu mengatakan lupa. Benar tuh Pak, benar. Kalau lihat, Pak Edi itu benar. Fungsi benar katanya, lupa. Lupa. Ya benar Pak. Ini kan menurut saya memang, bagaimana omak-omak yang mendesain merumuskan undang-undang ya, sangat penting terhadap suatu lembaga. Tapi fungsi pengawasannya nggak ada, dan ternyata mereka lupa itu merumuskan itu. Nah inilah yang kemudian juga jadi persoalan di dalam OJK. Yang sekarang ini kan OJK itu diawasi oleh DPR, oleh Komisi 11 mungkin. Tapi kan fungsi pengawasan daripada DPR atau Komisi 11 itu sangat jauh terhadap OJK itu. Terus diperlukan kepanjangan tangan daripada DPR, saya kira oleh sebuah lembaga untuk pengawasi OJK itu. Saya juga tahu bahwa di OJK memang secara internal ada, dibentuk kayak sepacang komisi gitu ya, komite yang internal. Tapi itu ditunjuk oleh OJK, terdiri dari luar dan dari dalam OJK sendiri. Tapi saya kira itu tidak maksimal, tidak optimal dalam rearrangement sebuah kelembagaan. Jadi itu yang kedua. Dan yang terakhir, tapi saya setuju, bahwa saya kira kita tidak bisa memutuskan, misalnya apakah OJK itu dikembalikan, atau fungsi pengawasan itu dikembalikan ke Bank Sentral, hanya karena kekesalan dan kebusaran Presiden. Itu saya kira kosnya itu terlalu mahal. Kalau misalnya itu kita lakukan. Saya kira yang bisa kita lakukan sekarang ini, itu adalah bahwa kita harus mengevaluasi. Tadi istilahnya Pak Burhan itu adalah rearrange, itu salah satu aspek evaluasi adalah rearrange kelembagaan OJK itu misalnya dengan Bank Sentral atau lembaga-lembaga lain. Jadi yang pertama itu mengevaluasi, tapi salah satu aspek itu melihat rearrangement-nya itu seperti apa yang optimal. Kemudian yang kedua adalah, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Andi Rahmat, itu adalah apakah persoalan yang dihadapi OJK ini itu adalah masalah leadership. Nah ini juga kita harus evaluasi. Apa namanya, leadership daripada OJK itu. Tadi dua hal itu saya kira, menurut saya istilahnya bukan rearrangement, tapi redesign kelembagaan OJK, hubungan kelembagaan OJK itu dengan dengan Bank Sentral atau dengan Kementerian Keuangan dan seterusnya. Dan yang kedua adalah mengevaluasi leadership itu sendiri. Nah sehingga dengan demikian, itu langkah-langkahnya itu bisa dilakukan secara lebih sistematis, terstruktur, dan kita tidak mengambil sebuah keputusan yang dramatis gitu ya, yang justru saya kira dalam keadaan sekarang ini itu justru mungkin akan membahayakan stabilitas daripada sistem keuangan sendiri. Jadi katakanlah saya kira apa yang disampaikan oleh Presiden itu sebagai WIKAPKOL terhadap OJK sendiri gitu ya, penembagaan OJK sendiri sekarang ini. Dan saya kira harus ada upaya kuaya untuk memperbaikinya di masa yang akan datang. Saya kira itu mungkin Pak Hidayat ya, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya kira yang sekarang ini ya internal OJKnya sendiri itu saja yang harus memperbaiki sendiri ya kan. Harus melakukan insospeksi dan kemudian memperbaiki diri gitu kan. Nah pada saat yang sama, itu mungkin harus ada evaluasi secara keseluruhan. Itu bisa dilakukan oleh DPR atau oleh pemerintah ya, terhadap dua aspek tadi itu. Aspek yang menyangkut misalnya perubahan regulasi itu ya kan. Kemudian yang kedua adalah rearrangement kelembagaannya OJK sendiri. Kemudian yang ketiga adalah masalah yang berkait dengan kapasitas atau dan leadership daripada OJK itu sendiri. Saya kira itu ya. Tapi kalau misalnya sekarang langsung dilakukan berbagai langkah-langkah yang merubah aturan dan sebagainya itu, itu saya kira itu justru akan membuat stabilitas sistem keuangan dan juga mungkin persepsi daripada dunia usaha dan pasar itu mungkin tidak akan positif malah. Saya kira itu yang disampaikan oleh apa namanya, para sumber ya, Pak Burhan, Pak Andi dan yang lainnya itu sudah sangat apa namanya, komprehensif ya. Ya walaupun masih ada perbedaan, perbedaan dalam wansa apa namanya, pembahasannya itu, saya kira justru ini merupakan satu hal yang perlu kita apa namanya, hargai lah gitu kan. Kalau boleh saya mau apa namanya, mau memberikan highlight dari apa yang disampaikan oleh semua apa namanya, narasumber itu, saya kira yang pertama itu apa yang disampaikan oleh Pak Presiden yang kemudian di apa namanya, diwartakan oleh Reuters itu tentunya kan tanpa datang tidak dengan ujug-ujug gitu kan, pasti ada latar belakangnya gitu kan. Nah, saya kira ini yang harus kita pahamnya tidak ada asap kalau tidak ada api gitu. Pasti ada sesuatulah kan gitu. Kenapa kemudian Presiden memberikan pernyataan yang cukup keras itu. Nah, yang pertama itu saya kira ini merupakan wake up call kepada lembaga-lembaga yang ada yang terlibat dalam program ekonomi nasional ini. Dalam konteks kita diskusi kali ini, yaitu kita membahas tentang OJK itu merupakan wake up call terhadap OJK juga untuk memperbaiki diri, memperbaiki diri, memperbaiki diri, terutama terkait dengan penyelesaian berbagai persoalan yang selama ini kita apa namanya, kita lihat memang cukup banyak gitu. Termasuk misalnya penyelesaian masalah-masalah bank yang bermasalah gitu kan. Kemudian juga adanya apa namanya nih lembaga-lembaga lain yang juga yang memberbankan yang juga bermasalah gitu. Dan kemudian yang kedua adalah yang terkait dengan OJK itulah bagaimana memperbaiki pelayanannya gitu kan. ada satu pandangan ekstrim nih mungkin apa namanya terlalu ekstrim tapi bisa juga disampaikan katanya fasilitasnya itu yang diterima oleh OJK itu adalah bintang 5 tapi pelayannya itu adalah hotel Melati katanya kan gitu. Ini kan sesuatu. Iya, iya, iya. Ini mungkin tidak tidak sepenuhnya benar ya ekstrim saya katakan sekali lagi tapi ini merupakan kritik yang harus kita diterima lah untuk perbaikan itu. Jadi perbaikan ke dalam dan juga apa namanya perbaikan dalam hashtag pelayanannya itu. Nah yang kedua adalah mungkin pada saat yang sama itu harus melakukan evaluasi evaluasi yang terkait tadi apa namanya rearranging daripada OJK itu sendiri dengan lembaga-lembaga apa namanya yang terkait misalnya Bank Indonesia kemudian Kementerian Peruangan dan seterusnya dalam konteks pengawasan terhadap perbankan dan pembelian ekonomi nasional itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu adalah mungkin dalam jangka menengah panjang itu memang perlu dipikirkan tentang rancang membangun gitu ya sistem apa namanya ekonomi dan perbankan kita gitu. Bagaimana baiknya itu dilakukan supaya terintegrasi satu visi gitu kan seperti tadi disampaikan oleh banyak apa namanya narasumber juga. Dan yang terakhir saya kira yang terkait dengan skema penyelamatan ekonomi terutama yang menyangkut UMKM tadi disampaikan bahwa memang saya kira dalam keadaan krisis sekarang yang kita alami ini mungkin skema penyelamatan ekonomi nasional melalui sistem yang sekarang berjalan melalui sistem perbankan itu mungkin baik tapi tidak cukup gitu tidak cukup memadai gitu mungkin diperlukan skema lain ya terutama yang menyangkut UMKM itu karena memang UMKM itu kan sebagian besar tidak masuk dalam sistem perbankan itu jadi mungkin skema lain diperlukan untuk itu terakhir saya mendapatkan berita bahwa 70% UMKM itu sudah mati sudah tidak berproduksi lagi sudah apa namanya ya sudah inilah sudah kolaps gitu dan untuk itu maka mengandalkan hanya kepada sistem perbankan mungkin tidak memadai gitu diperlukan skema lain untuk itu itu perlu kita pikirkan bagaimana skema untuk membangun atau menyelamatkan UMKM itu sendiri saya kira itu mungkin beberapa hal yang bisa merupakan highlight daripada diskus kita pada malam hari ini tapi satu hal saya kira sekarang ini memang terlalu dini dan tidak bijaksana kalau misalnya kita mengambil langkah kemudian mengembalikan sistem pengawasan terbankan itu kepada OBI ini akan menimbulkan persoalan apa namanya dan persepsi yang tidak baik yang justru mungkin akan membahayakan stabilitas daripada sisi keuangan itu sendiri jadi itu mungkin Pak Hidayat ya diskusi kita pada malam hari ini walaupun perbedaan yang terakhir itu tapi saya kira sebagian besar tidak bijaksana dan terlalu terburu-buru kalau misalnya kita mengembalikan sistem pengawasan perbankan ini kepada bank sentral dan kemudian misalnya melikuidasi atau mengubarkan OJK itu sendiri saya kira itu apa namanya yang bisa disampaikan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih sudah menyaksikan video ini please leave a like it because it will really help me out if you don't like it you can leave a comment as well giving some feedback if you have any other comment or pertanyaan please leave in the comment as well and I will do my best to answer them I usually respond to the comment dalam 24 sampai 48 jam tergantung pada your question and depending on how easy I am kami punya banyak lagi content of narasi channel tentang tema kebijakan publik lainnya dengan narasumber credible dan terpercaya dan kami juga sajikan update kebijakan publik so if you are interested in that type of stuff check it out dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton jangan lupa subscribe kami sangat appreciate kamu juga dapat lihat channel lain di sosial media seperti Facebook dan Twitter sebagaimana kamu lihat sekarang di screen and with that terima kasih banyak semua ini adalah narasi institut dan saya Ahmad Nuhri Dayat I will back soon tetap update dengan konten lainnya salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati